Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Lantaran kecanduan judi online dan narkoba, seorang karyawan di sebuah kedai nekat mencuri uang tunai lebih dari 4 juta rupiah milik majikannya yang tertinggal. Atas laporan korban, pelaku berhasil diamankan polisi dengan barang bukti satu buah ponsel yang terdapat aplikasi judi online serta hasil tes urin positif narkoba jenis sabu. Pria Beninisial FB, 32 tahun karyawan sebuah kedai di Jalan Raja Wali Induk Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini diamankan petugas ke unit Jatan Rasat Reskrim Poresta Palangkaraya pada selasa 13 Agustus siang. Ia ditangkap di rumahnya di Jalan Piran H17, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, pernah mencuri uang tunai sebesar 4 juta 100 ribu rupiah milik majikannya. Kasat Reskrim Poresta Palangkaraya, Kompol Roni M. Nababan menjelaskan aksi pencurian tersebut dilakukan tersangka secara diam-diam dengan membuka tas milik majikannya yang tertinggal di kedai. Saat itu majikan dan istrinya sedang berangkat memancing ikan. Dari keterlangan tersangka, uang tunai tersebut telah digunakan untuk bermain judi online dan sebagian lagi digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Ketugas juga menyita barang bukti sebuah ponsel yang didalamnya terdapat aplikasi judi online hasil rekaman CCTV saat tersangka melakukan aksi pencurian serta bukti hasil tes urin positif mengandung narkoba. Di hadapan petugas tersangka FB mantan security di salah satu tempat hiburan malam ini mengaku baru 3 bulan bekerja di kedai milik majikannya dan sudah 1 tahun kecanduan judi online. Jadi tersangka FB ini secara diam-diam membuka tas milik bosnya di kedai tersebut kemudian mengambil uang tunai. Dari keterangan tersangka ini bahwa uang tunai sejumlah 4.100.000 tersebut sebagian besar habis karena judi online dan sebagian lagi disanya habis bukti narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka FB kini ditahan dan dicerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adiosata, AINews melaporkan.